Belakangan ini, web bertenaga artificial intelligence atau AI banyak yang membahas, mulai dari chat GPT yang tampaknya bisa menjawab pertanyaan kita, serta memberikan jawaban yang mendetail dari berbagai topik pembicaraan, sampai mengedit foto, video, dan lainnya. Namun, chat GPT bukan satu-satunya chatbot berbasis AI yang dapat membuat tugas kalian menjadi lebih mudah. Masih ada beberapa alternatif chatbot selain chat GPT yang bisa Anda coba mulai sekarang. Beberapa web lain yang mirip dengan chat GPT seperti berikut. Apa saja itu? Pertama, chat sonic atau wider sonic. Web ini bisa menuliskan trending content sesuai dengan yang kita perintahkan, membantu menghasilkan artwork untuk di-post ke social media, membuat avatar, dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Di sini juga diberikan langkah-langkah penggunaan secara detail. Kita akan login menggunakan akun Google. Pada tampilannya disediakan berbagai menu. Terdapat pilihan jenis personality terkait pertanyaan kita nanti? Pilih library, di sini tersedia tempel seperti chatbot, konten social media, menulis suatu paragraf, artikel, code untuk website, marketing tools, general writing, e-commerce, website, dan untuk membangun kinerja CEO web kita. Kita akan coba chatbotnya. Beri pertanyaan, maka chat sonic atau writer sonic akan langsung memberikan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Dan pengguna hanya bisa melakukan 100 percakapan per bulan. Kedua, uChat. Web ini menyediakan beragam fitur melalui chat, image generator, sampai fitur pencarian informasi seperti search engine umumnya. Misalkan kita ketik desain grafis, maka akan muncul artikel atau gambar yang terkait dan chatnya akan memberikan informasinya juga. Di image generator kita akan ketikkan woman on beach. Akan tampil gambar sesuai perintah, yang memang agak aneh ya. Dan memang ini masih dalam tahap perkembangan. Di sini juga ada jenis modelnya. Kita akan ketik for dice, maka akan tampil berupa pemandangan atau for dice. Di artikel chat tadi disediakan banyak artikel yang bisa kita jadikan sebagai referensi. 3. Karakter AI Program kecerdasan buatan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan simulasi karakter terkenal, dari film dan acara TV yang dibuat secara artifisial, toko masyarakat, dan selebritas terkenal di dunia. Salah satu fitur menarik dari karakter AI adalah membuat bot karakter pengguna dengan sangat mudah. Pilih menu chat, kita login dengan akun Google, tambahkan username, join karakter, ketikan apa yang mau kita cari, pilih salah satu bot, saya akan memberikan pertanyaan, maka karakter AI akan memberikan jawabannya. 4. Microsoft Bing Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau perintah melalui teks, suara, ataupun foto. Kita bisa mencari di bing.com. Yang baru adalah, Microsoft akan menerapkan modul OpenAI pada mesin pencarian. Hal ini bisa lebih meningkatkan relevansi pada hasil pencarian. Kita akan ketikkan desain tipografi. Di sini kita akan diberikan jenis-jenis artikel kita. Kita bisa membuka salah satunya. Pencarian ini mirip dengan Google, tetapi lebih meningkatkan relevansi terkait topik yang kita cari, dan tentu ini cukup membantu kita dalam menelusuri informasi dan referensi. Misal kita akan cari lagi jenis-jenis. Maka akan diberikan artikel yang terkait dengan topik pencarian kita. Hal yang menarik dari Microsoft Bing adalah, mesin pencarian ini memiliki poin untuk pengguna setia. Syaratnya, Anda harus mempunyai akun Microsoft. Setelah itu, kita akan mendapatkan poin setiap kali mencari informasi, mengikuti kuis, atau bahkan berbelanja di Microsoft Store. Setelah berhasil mengumpulkan poin yang banyak, kita bisa menukarkannya dengan film, aplikasi, dan masih banyak lagi. Nah, program ini tentu tidak dimiliki oleh Google. 5. GPT-3 Playground GPT-3 ini merupakan singkatan dari Generative Pre-Trained Transformer 3, artinya generasi ketiga dari model ini. Web ini bisa melakukan penulisan teks otomatis, penerjemah otomatis, dan juga dapat melakukan berbagai tugas, seperti kodex, yang menerjemahkan bahasa alami menjadi kodex. Kita akan memberikan pertanyaan, apa perbedaan CGPT dan GPT-3 Playground? Maka GPT-3 ini akan memberikan jawaban yang mirip seperti GPT. Kita akan tanyakan lagi, tips membuat blogu yang unik. Maka GPT-3 akan memberikan jawabannya. Kita juga bisa melihat histori pertanyaan kita yang kita berikan sebelumnya. Itulah tadi beberapa platform lain yang mirip dengan CGPT yang bisa digunakan sebagai alternatif di saat kalian ingin menggunakan web lain atau memperbanyak referensi-referensi untuk mempermudah pekerjaan kita.